Sedara pengerjaan perpanjangan runway Bandar Udara Rendani Manokwari akan ditambah 300 meter untuk menambah panjang runway menjadi 1.800 meter dalam tahun 2022. Pekerjaan perpanjangan runway 300 meter menjadi 1.800 meter dalam tahun 2022 merupakan tahap pertama dari 500 panjang runway yang akan dikerjakan dalam 2 tahun anggaran hingga mencapai 2.000 meter. Bupati Manokwari menyebut item proyek strategis yang akan dikerjakan bersama runway di tengah pandemi COVID dalam tahun 2022 adalah ganti rugi pembebasan tanah dan bangunan warga sekaligus menertibkan bangunan yang masuk lokasi pembebasan lahan. Mengingat gugatan warga di pengadilan negeri telah selesai dan mendapat putusan tetap serta membangun box cover bandara yang akan menampung air hujan. Bandara sementara tidak ada hambatan karena masyarakat yang menerima ganti rugi baik terhadap objek tanah maupun bangunan semuanya sudah menerima dan yang juga sudah menempuh proses hukum sebagi yang sudah dikabungkan dan sudah berkekuatan hukum tetap di pengadilan negeri Manokwari. Kalaupun ada yang kasasi juga kita sudah menang ya. Pengadilan negeri Manokwari menang artinya tidak ada hambatan lagi dan semua kita eksekusi untuk perpanjangan dan bangunan. Bapak ini kita lihat kan masih ada bangunan-bangunan yang berdiri. Kira-kira itu batas akhirnya kapan? Kita minggu besok. Minggu besok kita sudah rata semua. Tahap pertama ini kan oleh Kementerian Perhubungan melalui UPU Bandara Kita sedang dibangun box cover ya yang bisa menampung ya aliran atau debit air di kalah waktu hujan dan lain sebagainya sekaligus perpanjangan runway sekitar 500 meter ke depan ya bertahap. Tapi ini tahap pertama kita sudah melepaskan 300 ya. Tinggal nanti tahap kedua 200 lagi.